Intro Anak-anak kelas 2, apa kabarnya kalian? Misah harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat dan ciriak. Hari ini kita akan belajar tentang tematik pembelajaran kedua ya. Yuk disiapkan buku tulisnya. Kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ada yang masih ingat kalimat ajakan itu apa? Betul sekali, kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, coba yuk sekarang kita perhatikan cerita yang akan misberikan ini. Di lingkungan rumah Nina sangat kompak. Mereka suka melakukan kegiatan bersama. Minggu ini mereka akan mengikuti pawai pakaian adat untuk memperingati hari anak. Berikut percakapan Nina dan Deli. Nina berkata, Ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del. Ayo, Nin. Kata ibu, aku akan memakai kain songket. Bagaimana denganmu? Nina menjawab, Aku akan memakai kebaya. Apa itu kain songket, Del? Deli menjawab, Songket adalah kain khas dari Sumatera Barat. Lalu Nina menjawab, Wah, aku belum pernah melihatnya. Deli pun memberikan sebuah kalimat ajakan kepada Nina. Mari ke rumahku, Nin. Akanku perlihatkan kepadamu. Lalu Nina menjawab dengan, Terima kasih, Deli. Percakapan Nina dan Deli tadi, Apa kalian menemukan? Apa aja kalimat ajakannya? Betul sekali. Ada yang menggunakan kata, Ayo. Dalam percakapan ditunjukkan dalam kalimat, Ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del. Ayo, Nin. Lalu yang kedua ditunjukkan dengan kata, Mari. Dalam percakapan Nina dan Deli, Pada kalimat, Mari ke rumahku, Nin. Akan aku perlihatkan kepadamu. Nah, kalian sudah bisa menemukan kan, Apa saja kalimat ajakan? Betul. Biasanya, kalimat ajakan menggunakan kata, Ayo. Dan kata, Mari. Selanjutnya, yuk kita perhatikan lagi, Percakapan Nina dan teman-temannya. Sore itu, Nina dan teman-temannya, Sedang bermain bersama di rumah Nina. Lalu temannya berkata, Teman-teman, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, sebentar lagi, Waktu beribadah. Ayo teman-teman, Kita rapikan dulu mainannya bersama-sama. Dari percakapan tadi, Terlihat ya, Walaupun sedang bermain, Nina tetap ingat, Kewajibannya beribadah. Nah, Sikap Nina, Sudah sesuai nih, Dengan pengamalan sila Pancasila, Terutama sila pertama. Lalu bagaimana dengan sikap teman-temannya, Yang membantu merapikan mainan. Mereka juga telah mengamalkan sila Pancasila kedua. Nah, Sekarang, Tugas kalian, Tuliskan, Dua kalimat ajakan, Menggunakan kata, Ayo dan mari, Ketika kalian sedang bermain bersama teman. Dan kedua, Ceritakan, Atau tuliskan, Pengalaman kalian, Dalam menerapkan sila Pancasila pertama, Dan sila kedua. Kerjakan semua di buku tulis ya, Dan dikirim di Google Classroom. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.